Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Total kasus positif COVID-19 dunia sudah mencapai 82 juta orang, dengan kematian 1,8 juta orang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan nafkah yang membuat tahun 2020 merupakan krisis terberat dalam sejarah dunia. Bangsa Indonesia, kita juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini, ujian yang amat berat ini. Tapi kita harus bersyukur, Alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita batasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian setahap demi setahap yang telah membaik mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 ini, investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Tapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Ada satu syarat, ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras, terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ini. Semua orang, semua orang harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021. Bersama-sama, insyaallah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan Yang Mesa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya.